Baby, 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 oh, I'm like, baby, 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 no, I'm like, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine. What's up? Welcome to Breakout, guys. Guess what? I got the living room to myself. Ini sekali-sekalinya gue bener-bener sendirian di sofa ini, but don't worry, karena nanti gue akan ada rasa-rasa ke temen gue. Dia ini penyanyi fenomenal banget, namanya sorry. She is awesome. Dan dia baru aja kedengeran namanya di mana-mana, she will be here. Juga mau tantangin dia di sofa. I don't think she should just come here and sing. Let's make her a whole stand. Do it? Alright, anyway, episode kali ini kita mau ngomongin soal promosi-promosi para penyanyi-penyanyi internasional yang bener-bener unik. Okay, so this is unique promotion. Banyak banget nama-nama. Let's say Justin Bieber, Adele, Beyonce. Mereka tuh kalau promosi albumnya atau promosi lagunya dengan cara yang unik banget. So, so different. First up, gue ngomongin Justin Bieber. Why? Kenapa orang ini unik banget? Yang berdasarkan informasi yang gue baca. Let me tell you Justin Bieber ini. Cara promosi this new album yang ngeluarin single-nya, gitu lah, Where Are You Now. That was his first single. And namanya Justin Bieber pasti dong. Temennya tuh gimana-mana. Let me tell you. He's got like a lot of friends. Jadi banyak temen-temennya dia tuh yang nge-post di social medianya. Tulisan Where Are You Now. Pokoknya lots of celebrity friends. Lots of skateboarder friends. Sampai ada K-pop artist G-Dragon. Yang ditabarin temennya Justin Bieber. Dia juga nge-post on his social media. Where Are You Now. And guess what? This album bener-bener bikin keberakan baru banget buat Justin Bieber. He is now the number one artist in the world. Dan tadinya jujur, what's your last gig? Awal-awalnya yang gue biasa aja sama Justin Bieber. Maksudnya lagu baby-baby yang tadi, I like it. But guess what? Setelah dia keluarin album Purpose, Are You Believers? I am a believer. Yes, I'm a believer now. Alright? Anyways, that's Justin Bieber. A little bit about him. Next up, ada juga nih salah satu boy band yang fenomenal banget di seluruh dunia. One Direction. Guess what? One Direction juga promosinya unik banget. When he was promoting their album, These five guys, well for now, for now, They got to unik banget. Jadi mereka kayak keluarin snippet-snippet, Kayak teaser-teaser tentang lagu-lagunya dan album-lagunya. Tapi di Instagram-nya, That ini gak ada video kita sama-sama. Okay? There's no picture. Jadi cuma audionya doang. Tapi menurut gue, Aku yang membikin semua orang jadi penasaran banget. Apalagi para Directioner, They're all going crazy for One Direction. And this album yang kita lakukan, Made in the 8am, Sukses banget. Laris banget di pasaran. And one of my favorite singles of the album, It's perfect. I'll play it for you. Okay? Ini dia. Check it out. Wow. Di jenis juga. Paling akas. Oh, guys. Sorry. Ah. That's my favorite number 17. Gak ada pada nomor 17. Semoga gue bingung mau ngapain sendirian. Biasanya ada channel disini. I'm so lonely. But that's what it is. Yang penting kita ngopongin music disini. Okay? Anyways. Next up. Yang promosi yang unik juga menurut gue adalah Coldplay. Gue sempet dengar kabar yang bener-bener bikin gue nightmare. It's like this literally gave me that idea. Jadi ada kabar, ada rumor. Bahwa Coldplay akan ngeluarin album terakhirnya. Dan album ini yang gue mau ngomongin. Katanya sih album terakhirnya mereka. Dan ketika gue menengahin tuh ya album again. Nah, 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 nah. Sampai gue sejujurnya I was so depressed. Karena I'm a huge Coldplay fan. Gue tuh gak mau mereka bubar. I always want to come up with new singles. And new songs. And new albums. Okay? Tapi anyways. Coldplay ini juga unik banget. Jadi dia ngeluarin kayak audionya. Tapi only like a teaser. Teaser-teaser audionya di YouTube. So he put it up on YouTube. Dan semua fansnya langsung pada penasaran. They go like, like bang. Berapa views gitu gue lupa. Soalnya banyak banget. Karena orang-orang itu bener-bener 6 million. There you go. Just came in my mind. 6 juta views yang masuk ke YouTube channelnya itu. Just for that one season. Anyway, albumnya ini di rula. I had full of you. Mereka seperti wawancara juga di BBC Radio. Dan banyak pertanyaan yang muncul. Kayak apakah ini bener album terakhirnya dari kalian. Blah, 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 blah. Good news. Chris Martin mempanggta pertanyaan. Katanya. Katanya bahwa. Dia tuh gak pernah ngomong bahwa this is gonna be the last album. Jadi dia juga bingung. Gak gimana ini semua rumor-rumurnya. Jadi buat para fans yang jatuh complain. Terima kasih gue. You can upset. Okay? You don't have to worry. Can I complain? We'll be back with the new album ahead. Okay. Gua akan kasih flashback clip. Coldplay yang mana ya? Hmm. You know what? Banyak banget di antara kalian yang ngalik flash lagu ini di Twitter. And I'll play it in the next. Tapi. Jangan kemana-mana. After this. I'm gonna have a beautiful co-host yang tadi gua bilang. Dia ini lagi heboh dimana-mana. Dia lagi sibuk-sibuka. Siapa lagi kita nyalain TV ada dia. Nyalain TV ini ada dia. He's everywhere. Okay? Dan dia disini bukan hanya mau nyanyi. Cause that's just boring. Gua ngomong terus dari tadi. I want her to be my co-host. Gua tantangin dia di Post Malenang Termojo. All right? Wizzy is next. Jangan kemana-mana. All right. We're back on breakout now. I'm with Wizzy. Are you ready? You ready to be home? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Oh nyana-nyanyi tuh aku gantiin. Gantiin. Hey, jenek aja. Tahu gak? Dia tuh kick-up dia ke sini. Mau nyanyi kali ya? Iya. Gak boleh. Harus ngohon. Aku gantiin Cheryl disini. Cheryl, sorry ya. Okay. Anyway, kita disini lagi ngomongin. Promosi-promosi album-album para artis-artis yang unik banget. Tadi aku udah ngomongin Justin Bieber. Terus Coldplay. Dia kan luarannya unik banget. Justin Bieber yang Where are you now kan tiba-tiba keluar gitu aja kan? Iya. Demi Lebaro juga nih temennya Justin Bieber. Dia juga unik banget. Kamu ingat? Uniknya apa? Kamu ingat ya waktu itu di Twitternya Demi? Dia waktu tomo si album. Dia tuh kayak nulis-nulis. Apa sih? Tracklist. Tracklist-tracklist aja. Jadi nomor 8 tuh apa. Nomor 13 tuh apa. Itu kan bikin orang-orang penasaran. Iya, iya, iya. Ini apa sih si Demi nulis-nulis nomor 8 ini. Nomor 13 ini. Maksudnya apa? Dan ternyata itu albumnya dia. Ternyata itu albumnya dia. Kayak song-songnya dia ya. Unik ya menurut kamu? Unik ya? Iya, unik banget dong. Adikku, ada juga salah satu temen kita yang lagi ada di rumah nih mungkin ya. Sheryl, Seinafia. Kita mau ngomongin kamu sekarang ya. Aku gantiin kamu sekarang. Tapi bagi gitar aku, lihat tuh. Ini gitar aku. Oh iya, tapi mirip ya. Ini gitar dibelinya Sheryl. Oh iya? Iya, karena dia kan juga beli gitar. Jadi aku disuruh belajar. Aku juga mau dong dibeli. Tuh, ngomong tuh. Anyway, Sheryl kenapa dia? Iya, dia cara promosinya itu kayak minta video support dari temen-temennya. Dan videonya itu bakal dimasukin ke Instagram-nya dia. Termasuk, aku waktu tuh sempet dimintain video juga. Jadi aku nyanyiin lagunya Sheryl yang Kutumbu Kau Putus. Langsung kita dengerin semuanya kan. Dan itu juga dia launching di breakout. Dan video-video kamu semua dan temen-temen yang lainnya. Fezar, ini lah semuanya digabungin jadi satu. Oh iya? Yes, seperti itu. Anyway, langsung aja kita puterin. Ini dia Sheryl with Kutumbu Kau Putus. Yeay, kita puterin ya. Kita teman dekat Sudah saling percaya Cerita tentang kampung Sudah menjadi makan aku Putus lagi Nyambung lagi Ribut lagi Baik lagi Kau menangis Di bundaku Dipelukanku Maafkan aku Jadi suka sama kamu Awalnya curhat Lama-lama ku jamburu Maafkan aku Yang mengharapkan cintamu Bila belum saatnya Ku sabar menunggu Bila masih bersama Ku tunggu kau putus Haa... Ku tunggu kau putus Haa... Ku tunggu kau putus Kau menangis Kau menangis Di bundaku Dipelukanku Maafkan aku Maafkan aku Jadi suka sama kamu Maafkan aku Awalnya curhat Lama-lama ku jamburu Maafkan aku Yang mengharapkan cintamu Yang mengharapkan cintamu Bila belum saatnya Ku sabar menunggu Bila masih bersama Ku tunggu kau putus Haa... Na 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 Oh na 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 Ku tunggu kau putus Yee... 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 Kita... Teman Tapi ku tunggu kau putus Dari... Dulu Ku tunggu kau putus Ku tunggu Oke, kami kembali Nah, Boy Apa? Nih, aku sekarang mau nanya Sama kamu nih Apa? Gimana sih, tolong dong kasih tips Buat aku dan teman-teman semuanya Cara promosi Maksudnya Boy's Tips? Emang kamu tahu Boy's Tips? Kau pernah nonton? Pernah dong Jani! Oke, yaudah langsung aja Ini dia Boy's Tips Cara Promosi Album Dan Lagu-lagu Saya kira Apa? Dan sekarang ini waktunya Boy's Tips Dan kali ini gue mau kasih tips Tentang gimana caranya untuk mempromosikan lagu kalian Anyways, it's karya kalian, oke? Karya kalian apapun itu But, karena ini is a music show, let's talk about music Gimana caranya mempromosikan lagu kalian dengan bener Atau di jaman sekarang aja, oke? Let's see Tip No.1 Social Media Oke, kalo di social media Zaman sekarang tuh emang lagi dimana-mana Kita hidup di dunia social media Dimana satu dunia ini It is pretty much Kita tuh semua brothers and sisters Mau dari Amerika, mau dari manapun, mau dari manapun Kita semua tuh saudara, gara-gara social media Twitter and Instagram and all that kind of stuff Kalian bisa promosi lagu-lagu kalian Masukin aja ke dalam social media kalian Maupun itu Facebook, Twitter, Instagram, or whatever it is Masukin siapa tau bisa dilirik banyak orang And guess what? Kalo dilirik satu orang dan orang itu suka Bisa aja langsung yang ngomong ke temennya And go to the next, and go to the next, and there you go Free Promotion Tip No.2 Oke disini bisa dibilang apa ya? Endorse What can I say about this? Oke endorse tuh dengan banyak macam Let's say kayak tadi gua bilang mulut ke mulut Itu juga dalam bentuk endorse kalo menurut ruang Kenapa? Karena kita bisa ngasih tau lagu kita ke temen kita Terus temen kita itu bisa ngasih tau temennya lagi Kita ngasih tau temennya lagi And so on, and so on, and so on, and so on That's an endorsement Atau kalo kalian punya banyak temen musisi If you guys are a musician Pasti banyak dong temen-temen musisi Walaupun mereka udah terkenal Atau mereka masih merangkap menjadi terkenal You guys can just show them your music Mereka bisa langsung tell everybody out And who knows your song might be booming because of that Alright Tip No.3 Tunjukkan hasil karyamu di setiap kesempatan What do I mean by that? Hmm... Misalkan Kalo kayak gua nih ya Gua kan orangnya kan cuek aja Meskipun suara gua begitu aja pas-pasan Tapi I sing all the time Kalo gua punya lagu, gua nyanyiin terus dimana-mana Meskipun gua lagi syuting nih, lagi off Gua nyanyiin aja sampe semua kru harus tau lagunya That's what you guys should do Kalo kalian ke rumah temen kalian I mean aja jam with them Kalian ketemu keluarga kalian jam with them Kalian ketemu siapapun aja jam with them Kenapa? Karena semakin banyak lagu itu didengerin sama orang-orang Kalo menurut gua pribadi Itu pasti menjadi fever dalam otaknya mereka sendiri And obviously they're gonna start singing your song Mereka lagi mandi, mereka lagi ngapain Pasti luara lagi Okay, so that's my tip number 3 If I'm wrong, I'm sorry but that's what I did Okay dan tip yang terakhir Okay, tip yang terakhir adalah kita share ke temen-temen Jangan please You guys Kalo kalian ada karya gak apa-apa Kita kasih gratis dulu Untuk temen-temen kita Untuk producer-producer Untuk temen-temen musisi Kita kasih dulu dalam bentuk mp3 Or whatever Kalian bisa kirim-kiriman melalui Smartphone kalian Jaman sekarang Atau CD nya Kasih temen-temen kalian Let them get used to your music Kalo kita mengharapin orang-orang beli CD nya kita Dan kita belum siapa-siapa Then they fell That's a bit hard Kecuali you're Beyonce Or Coldplay Then you can do that Tapi untuk awal-awal It's okay Kita kasih-kasih dulu aja gratis Okay Kita murahan dulu Siapa tau mereka nanti suka sama lagunya kita And guess what? It might be a boom right there Okay, itu dia Voices dari gua And one more thing before I go Okay, ini berhubungan dengan ngasih-ngasih You guys can also give it to me Okay Bisa langsung kasih ke breakout Siapa tau nanti breakout buka My team Kita pasti review semua karya-karya dari kalian Gak mungkin kita lewatin Apapun itu kita pasti liat Kita pasti review Karena kita ini Mendukung karya anak bangsa That is your clip It's really good We'll play around breakout For sure, I promise you Okay, I'm Boy William That was Boy Steve Bye Kita mau ngomongin Raisa anyway sih What's your favorite Raisa song? What's your favorite Raisa song? Ehm, LDR Mantan Terindes Oh iya Udah banyak banget sir bahasa lagi Bingung gak? Kalau Raisa mah semuanya enak Jatuh hati Mau dipilih juga susu Iya, jatuh hati juga salah satu lagu yang bener-bener promosinya unik Jadi waktu itu dia tuh serentak di seluruh radio Indonesia Oh Tanggal berapa ya waktu itu ya? Kamu inget gak? Aku lupa tanggalnya Kalau gak salah itu tanggal 8 Tanggal 8 Tanggal 8 Tanggal 8 waktu itu Tanggal 8 Januari 8 Januari Diputar di seluruh radio Indonesia Dan jamnya sama Jamnya semua sama Kamu kenapa? Kamu gitu gak sih? Iya Aku digitu juga Kamu juga gitu ya? Lagu yang mana? Lagu yang puzzle piece Digituin juga gak? Sama kayak gitu-gitu Oh iya sama-sama I love your puzzle piece song anyway Thank you Nanti kita cover lagu juga ya tau gak? Ayo dong Tapi sementara kita lihat dulu Ini dia Raisa dengan which song? Mau nya mana? Jatuh hati? Jatuh hati Oh iya boy Apa? By the way sekarang kan tanggal 14 Desember Terus? Kamu tau gak sih? Ada apa aja di tanggal 14 Desember? Apa? What's happening tanggal 14 Desember? Langsung aja kita lihat yang dikit Oke Ada beberapa peristiwa bersejarah dalam dunia musik Yang terjadi pada tanggal 14 Desember Berikut breakout merangkumnya dalam What's Going On Today 14 Desember merupakan hari lahir Cliff Williams Cliff adalah basis dari band asal Australia, ACDC Clifford Williams dilahirkan pada tanggal 14 Desember 1949 di Inggris Ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1970 Dan membentuk band bernama Hope Band ini mendapat support penuh dari Led Zeppelin Pada tahun 1977 Cliff mengikuti audisi dan akhirnya bergabung di grup band ACDC dengan posisi basis Selain hari lahir, tanggal 14 Desember juga merupakan tanggal rilisnya sebuah album Pada 14 Desember 1992 band rock legendaris asal Amerika Serikat Nirvana merilis sebuah album kompilasi Album ini diberi judul Injusticide Album ini berisi kumpulan single Nirvana yang menjadi hits di tahun 1988 sampai 1990 seperti Silver Stain Dan Bin A Sun Album ini berhasil terjual sebanyak 500 ribu kopi dalam 2 bulan Injusticide juga berhasil mendapatkan 1 kali platinum di Amerika Serikat Dan 2 kali platinum di Kanada pada tahun 1992 Selanjutnya tanggal 14 Desember juga dipilih untuk merilis album dari King of Pop Michael Jackson Walaupun sudah tiada, karya-karya Michael Jackson tetap dicintai dan diburu oleh para fansnya Oleh karena itu, label Epic Record merilis album yang diberi judul Michael ini pada 14 Desember 2010 Album ini berisi lagu-lagu Michael Jackson yang direkam sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya pada Juni 2009 Dari dalam negeri, tanggal 14 Desember dipilih sebagai hari yang bersejarah bagi band legendaris Tanah Air, Slack Pada tanggal 14 Desember 2013, kakak dan kawan-kawan menggelar konser 30 tahun Slack Konser ini digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta Dalam konser ini, Slack juga sempat berkolaborasi dengan Ian Antono Gita Wiriawan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan Serta Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Bikin esis enak pada hal yang ada Oh, apa yang terjadi? Wow, itu dia! Itu dia! Itu dia! Wow! Kau pinter banget ya? Itu nambil lahat aku sekarang disini Tapi anyways, kita kembali dan sekarang mau ngomongin salah satu penyanyi favorit aku di jaman sekarang Adele, aku cinta dia Aku cinta Adele Aku juga Ya, parah? Terutama lagu-lagunya sih Karena yang bikin Adele besar itu juga karena lagu-lagunya dia yang luar biasa Tahu gak apa yang aku suka banget Adele? Apa? Dia pernah bilang ya ada quote Dia bilang gini I sing for the ears, not for the eyes Makanya dia tuh gak peduli dengan bentuk badannya seperti apa, mau mukanya kayak apa Dia tuh bikin lagu untuk telinga orang, tapi bukan untuk mata orang Iya, iya, eargasem ya Oh, itu about eargasem banget You are my eargasem juga Awww Ini, okay I just wanna say something Okay, gue cuma mau ngomong nih ya Premiere disini, gue cuma mau confess something to you Gua tuh stalker sejatinya, Wizzy Gua tuh ngeliatin Youtubenya si Wizzy all the time Video kliknya flashlight, langsung dia nyanyi lagi Ed Sheeran, langsung dia nyanyi lagi puzzle pieces And all that kind of stuff You know I'm a stalker? Gak tau Kamu tuh harusnya telepon polisi right now Cause I am a huge stalker Okay Anyways, Wiz Ini juga nih yang keren banget, Adele tuh udah 3 album, 19, terus 21 Terus yang terakhir ini apa, 25 25 kan judul albumnya Berapa juta kopi? Wah, yang 25 tuh kalo gak salah 3,8 juta kopi baru aja rilis Oh ya? Dan zaman sekarang orang tuh jual 10 juta aja udah susah Susah banget, bener banget Bener gak? Itu duluan aja 10 juta susah, apalagi binggu Iya 3,8 juta That is amazing Okay, gimana kalo kita cover lagu Adele yuk? Ayuk Okay, yang mana? Rolling in the day, someone like you, rumor has it, yang lama-lama aja Yang someone like you Okay, ambil gitar, mau pake ini gak? Eh, aku punya gitar yang lebih gede You have a big gitar? Iya Lebih gede dari ini? Gede dong Coba Aku ambil dulu ya Okay Let's cover Okay, someone like you? Ya dong You have a big guitar That guitar is pretty I heard that you You settled down At you You found a boy And you You're married now Oh, my, my I heard that your dreams came true Guess he gave you things He gave you Never mind, I'll find someone like you I wish nothing but the best for you too I wish nothing but the best for you too Don't forgive me, I beg I remember you said Sometimes it's lost in love But sometimes it hurts instead Sometimes it's lost in love But sometimes it hurts instead Oh, sometimes it's lost in love But sometimes it hurts instead Ya, kita kembali. Kita kembali. Ya, sekarang kita mau ngomongin tentang... Ini penyanyi favorit aku. Really? Tuh. Beyonce. Queen Bee. Ya. Dia tuh keren banget ya. Ya, dia ini salah satu superstar yang banyak menginspirasi penyanyi-penyanyi yang ada di dunia. Ya, benar. That is so... Kamu kelihatan Beyonce sekarang. Kok kamu jadi kayak Beyonce ya? Jadi Tori Kelly atau Beyonce? Aduh. Ya, dia tuh Tori Kelly banget. Dan dia tuh Beyonce banget. I have no idea what. Kalau rambutan hitam tuh kamu Beyonce right now. Masa sih? Anyways, kita bahkan tentang Beyonce. Queen Bee, salah satu favoritnya aku juga ya. She is amazing. Anyway, dia ini cara ngeliris albumnya juga unik dan mendadak. Dulu tuh... Iya, mendadak. Jadi waktu itu album dia yang tau gak yang lebih XO. Ada XO, Drunk In Love. Itu kan kita gak ada kayak... Oh, iya. Kita tuh kayak gak dikasih teaser, gak dikasih apa. Tiba-tiba Beyonce album keluar. Keluar. Dan bukan cuma gitu. Video klipnya semuanya langsung rilis. Iya, keren banget. What's your favorite? Beyonce song? 18, Pak. Oh my God. 18, Pak. Baby, it's you. You're the one alive. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. Okay. Aku ngambil suara dulu tadi. Aku tau. Aku gak berani ngambil bagian itu. Ya, pasti tau. Okay. Anyway, langsung aja kita mainin lagu Beyonce. Tapi sebelumnya, we have to say goodbye. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Okay. Dan jangan lupa juga follow Twitter-nya kita. Boy William, kamu di mana? At Wizzy Official Under Star. And also on Instagram, boywilliamc11. Thomas. At Wizzy Official Under Star. Okay, boywilliamc11. You got your Instagram. What? Alright. Anyways, we gotta say goodbye. Thank you so much. Dan Wizzy, I'll see you next time. See ya. See ya, bro. Alright.